Mengenal huruf hijaiyah H, HO, DAL, ZAL, dan RO Diva, ayo kita ke taman hijaiyah lagi Oh iya Kita akan melanjutkan mengenal huruf hijaiyah Mengenal huruf hijaiyah Nah sekarang aku memakai kerudung Cantik kan? Alhamdulillah kita sudah sampai deh Sekarang kita akan belajar mencari huruf-huruf H, HO, DAL, DAL, dan RO Pasti kita akan menemukan huruf-huruf itu Ayo pus kita masuk ke taman hijaiyah Eh kita kan harus mengucapkan salam dulu Supaya pintunya terbuka Oh iya aku lupa Teman-teman ikut mengucapkan salam juga ya Supaya pintu tamannya terbuka Assalamualaikum Assalamualaikum Kita sudah melewati jalan yang bertanda warna merah Sekarang jalan mana yang akan kita lewati? Jalan mana ya? Ayo kita coba melewati jalan yang bertanda warna hijau Ayo kita jalan Diva Ayo pus Sebentar Diva Sepertinya aku melihat sesuatu Oh oh Disana ada Om Bajak Laut Pus Iya Ayo kita kesana Diva Ini adalah Om Bajak Laut Assalamualaikum Om Bajak Laut Waalaikumsalam Diva Pus Om Bajak Laut sedang beristirahat sebentar disini Lihat Diva Tangan Om Bajak Laut bentuknya aneh Tangan Om Bajak Laut memang begitu pus bentuknya Tapi Coba teman-teman perhatikan deh Bentuk tangan ini terlihat seperti bentuk huruf hijai ya Huruf? Huruf apa ya? Oh iya Ini seperti bentuk huruf H Nah itu dia Huruf H keluar Kita menemukan huruf H Aku huruf H Huruf H Huruf H bisa untuk kisonun Artinya kuda Ini huruf H H Diva Diva bagaimana cara membaca huruf H Mudah sekali Pus Coba ikuti aku ya H H Fathah dibaca huruf H Diva Diva Pupus Om Bajak Laut berangkat berlayar dulu ya Aku ikut ya Aku ikut ya Om Boleh Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai jumpa Alhamdulillah Alhamdulillah ya Pus Bismillahirrohmanirrohim Lihat Pus Itu ada bebek lucu Dia memakai topi merah Oh oh Kalau kita perhatikan bentuk bebek itu Aku jadi ingat huruf hija iya Huruf hija iya Huruf apa Diva Bebek itu bentuknya seperti huruf H Ya huruf H Nah ini dia huruf H Aku huruf H H Huruf H Huruf H Bisa untuk Hizanatun Artinya lemari Ini huruf H H Nah teman-teman Sekarang coba perhatikan Cara membaca huruf H ya H Fathah Dibaca H H Kasroh Dibaca Hi H Doma Dibaca Hu Ho Hi Hu Alhamdulillah teman-teman Kita sudah menemukan huruf H Huruf H Huruf ini memiliki titik di atasnya Nah sekarang kalian cari lagi Huruf hija iya yang lainnya Huruf H Benar Pus Ayo kita jalan lagi Ayo Diva Kita akan mencari huruf hija iya yang lainnya Aku dan Pupus pergi dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayo kita akan mencari huruf hija iya yang lainnya Ayo kita akan mencari huruf H Huruf H Aduh Hah Aduh 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 Sakit sekali Itu tadi benda apa Diva Aduh Ini Pus Kamu tadi terkena lemparan mainan bumerang Teman-teman Kalau main harus hati-hati ya Aduh Aduh Tapi Pus Lihat Kita menemukan bentuk huruf hija iya lagi Hah Huruf apa Diva Bentuk mainan bumerang ini Seperti huruf dal Wah Diva benar Bentuknya seperti huruf dal Nah ini dia huruf dalnya Huruf dal Aku huruf dal Dal Huruf dal bisa untuk dumiatun Artinya boneka Ini huruf dal Dal Teman-teman pasti ingin tahu cara membaca huruf dal kan? Aku juga Diva Cara membacanya adalah seperti ini Dal Fathah dibaca Da Dal Kasroh dibaca Di Dal Domah dibaca Du Da Di Du Teman-teman Kita sudah menemukan huruf dal Iya Huruf dal Sekarang Ayo kita cari lagi huruf yang lainnya Eh Kalian jangan pergi dulu Aku akan mengenalkan saudara kembarku Nah ini dia saudaraku Dia adalah huruf dal Wah benar Pus Itu huruf dal Iya Diva Dia huruf hijaiyah juga Bedanya huruf dal ada titik di atasnya Aku huruf dal Zal Huruf dal bisa untuk zurrotun Artinya jagung Ini huruf dal Zal Cara membaca huruf dal Mudah sekali Coba teman-teman ikuti ya Zal Fathah dibaca Zal Zal Kasroh dibaca Di Zal Domah dibaca Zu Zal Di Zu Aku dan Pupus Jalan dulu ya Kita akan mencari huruf hijaiyah yang lainnya Hati-hati ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Diva Itu ada tempat bermain Ayo kita kesana Iya Pus Ayo Aku mau main ayunan A Aku mau main perosotan A Yeay asik Yuhu Pus Coba kesini Aku melihat bentuk huruf hijaiyah Huruf apa Diva? Kalau dilihat dari sini Perosotan ini bentuknya seperti huruf roh Wah Iya Diva Seperti huruf roh Nah ini dia huruf roh Kita menemukan huruf roh Aku huruf roh Roh Huruf roh bisa untuk riddaul Artinya selendang Ini huruf roh Roh Diva Aku sudah tahu cara membaca huruf roh Oh ya Wah pupus pintar ya Apakah teman-teman juga bisa membacanya? Ayo kita baca bersama Roh Fathah Dibaca Roh Roh Kasroh Dibaca Ri Roh Doma Dibaca Ru Roh Ri Ru Diva Kita sudah menemukan lima huruf hijaiyah lagi Benar pus Kita sebutkan sama-sama yuk Huruf-huruf yang sudah kita temukan H H H H H H D D D D D D D Dan Ro Ro Aku tahu Huruf hijaiyah H H Dan Ho D Dahl Dahl Ro Ayo kita semua belajar bersama Asiknya Senangnya Aku tahu Huruf hijaiyah H Dahl Dahl Ro Ayo kita semua belajar bersama Asiknya Senangnya Diva sayang Sudah pulang mengaji ya Apa Diva boleh membantu ibu menyetrika Tidak usah Diva Diva bantu bawa pakaian ini saja ke kamar Diva Baik bu Baik bu Tunggu sebentar ya pus Aku mau saat subuh dulu Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Apa Ayo kita semua belajar bersama Kami Kami Kami